Terjadi lagi, mobil bantuan Gempaci Anjur dipalak warga saat kirim logistik. Mobil relawan yang membawa bantuan logistik untuk korban Gempaci Anjur, Jawa Barat diduga dicegat dan dipalak oknum warga di perjalanan. Peristiwa mobil pengangkut bantuan korban Gempaci Anjur dicegat dan dipalak warga bukan kali pertama terjadi. Dalam unggahan video di akun Instagram pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022, mobil relawan pengangkut bantuan logistik korban Gempaci Anjur dicegat sejumlah orang yang meminta sedikit bantuan logistik yang dibawa. Tak ingin menambah urusan semakin panjang, sopir mobil relawan tersebut akhirnya memberikan uang seikhlasnya untuk para warga yang telah memalaknya. Belum ada keterangan pasti terkait lokasi penghadangan dan pemalakan mobil relawan yang membawa bantuan logistik untuk korban Gempaci Anjur tersebut. Sebelumnya, sejumlah warga juga menghadang ambulans yang akan menyalurkan bantuan untuk korban Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penghadangan itu direkam oleh penumpang ambulans dan menyebarkannya di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga berdiri di pinggir jalan dan menghentikan ambulans yang akan melintas. Dalam keterangan pengunggah video, disebutkan jika peristiwa itu terjadi di Jalan Cungeang, Kabupaten Cianjur. Ketika dikonfirmasi, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini, kata dia, pelaku sedang dimintai keterangan. Pelaku sudah diamankan, sekarang lagi diperiksa, kita tunggu hasilnya. Nanti di info, ujar Ibrahim Tompo melalui pesan WhatsApp, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!